Julukannya Bung Kecil, ia pejuang borjuis, aktivis sosial dengan penampilan modis. Di balik penampilannya, ia memiliki pemikiran yang tajam dan diplomasinya yang mampu meyakinkan dunia, bahwa tanah air Indonesia sudah merdeka. Itu semua ia pelajari dalam buku-buku, buku yang selalu ia baca dan ia pahami semasa di Belanda. Lahir di Padang Panjang, 5 Maret 1909. Keluarga Syahrir adalah idaman semua keluarga pribumi. Keluarganya hidup dengan sejahtera, membuat Syahrir bisa bersekolah di tempat terbaik saat itu. Syahrir mengenyam pendidikan di Els Europese Lager School. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya di Mulo Merwit Gebert Lager on the Wits. Hal ini mengantarkannya pada ratusan buku-buku asing dan ratusan novel Belanda. Malamnya, ia mengamen di Hotel Debor, hotel khusus untuk tamu Eropa. Pada tahun 1926, ia selesai di Mulo. Kemudian ia masuk sekolah lanjutan di Algemente Meidelberg School, Bandung. Di kalangan siswa sekolah menengah lanjutan atas, ia selalu menjadi bintang gelas. Ia selalu disambut oleh teman-temannya. Selain berprestasi dalam ilmu pengetahuan, ia juga aktif dalam klub debat di sekolahnya. Terima kasih telah menonton! Bintang gelas yang tak bisa diam itu meneruskan hobi diskusi dan debatnya di University of Amsterdam. Ketika di tengah kuliah, kondisi keuangan keluarganya rendah. Ia harus menumpang di rumah temannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Eh ada tamu, mari masuk di dalam saja Di sini ya bertemu dengan Maria, istri dari sang kawan Bunga cinta pun bermekaran Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi aku butuh Aku ingin kamu tahu perasaanku Katakan saja Aku sangat mencintaimu Maria Tapi aku sudah punya suami, aku gak mau persidakannya hancur Tapi aku sangat mencintaimu, setiap pertama kali aku dengar Namun sayangnya, kisah cinta mereka tak bertahan lama Karena Syahrir harus pulang ke negaranya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Sesampainya di Indonesia, Syahrir mengetahui perkembangan perang dunia secara semunyi-semunyi Ia telah mendengarkan kekalahan Jepang melalui stasiun radio luar negeri Berita tersebut kemudian ia sampaikan kepada Bung Hatta Sembari itu, ia menyiapkan gerakan bawah tanah Untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang Selamat datang, selamat datang, selamat datang Namun Belanda masih mengintai Indonesia Ia masih menginginkan tanah Indonesia Ia ingin mencoba meruput kembali kemerdekaan dari tangan Indonesia Dalam kekalutan itu, Syahrir muncul dan menuangkan gagasannya dalam selembar kertas Gagasan revolusioner yang berjudulkan Perjuangan Kita Tulisannya yang meluruskan lagi arah revolusi Juga sebuah risalah, peta persoalan dalam revolusi Indonesia Sekaligus analisis ekonomi politik dunia, Usai Perang Dunia II Tulisan itu melambungkan namanya Dan ia dikenal sebagai Bung Kecil di Indonesia Terima kasih Terima kasih